Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Khairul Anam pada kesempatan ini kita masih membahas tentang dosis radiasi yang diterima pasien saat pemeriksaan CT scan dan kita pada kesempatan ini akan membahas tentang pengukuran water equivalent diameter tetapi yang lebih sederhana pengukuran water equivalent diameter sebelumnya itu menggunakan dua jenis ROI yang pertama ROI-nya berbentuk lingkaran atau ellipse ini adalah metode yang diperkenalkan oleh AAPM tahun 2014 yang kedua adalah menggunakan ROI yang fit kepada kontur pasien pada kesempatan ini kita akan membahas metode pengukuran water equivalent diameter atau DW yang lebih sederhana yaitu tanpa menggunakan ROI bisa enggak? ternyata bisa ya tapi memang dengan akurasi yang sedikit lebih kecil tetapi ini bisa menjadi pilihan saat tidak dimungkinkan untuk melakukan contouring dalam bentuk lingkaran ataupun ellipse ataupun menggunakan contour yang fit kepada pasien ini untuk dipahami ini adalah option pilihan yang bisa dipakai bisa tidak cuma memang saya sarankan ketika kita bisa melakukan contouring yang fit kepada pasien tentu ini lebih baik daripada kita menggunakan pengukuran DW tanpa menggunakan ROI kita akan coba lihat yang pertama nanti kita akan coba gunakan program Indesity terus yang kedua nanti kita akan coba melihat paper yang berkaitan dengan hal ini yang pernah kami terbitkan saya akan sharing layar saya terlebih dahulu sekarang kita sudah masuk ke dalam Indesity langkah pertama dalam Indesity adalah seperti halnya biasa yaitu kita membuka citra terlebih dahulu nah dalam hal ini saya akan nanti akan melihat contoh ya dari beberapa citra ya ini saya akan coba buka citra terlebih dahulu ya ini kemudian saya ambil yang ini saya ambil secara acak aja ya oke coba kita lihat bersama-sama nah ini kita tunggu sebentar oh citranya sangat banyak ya jadi dalam satu pasien ini ada 946 citra ini sangat banyak ya kita tunggu sebentar sekarang masih 25% ya kita tunggu sampai nanti 100% ada 50% jadi pada pesawat citra scan yang multi slice kalau ini yang digunakan adalah pesawat citra 128 multi slice atau sering disebut dengan nama MSCT multi slice city ada juga yang mengatakan MDCT multi detector city nah disini dalam satu scan itu langsung mendapatkan banyak sekali slice dan salah satu kelebihannya waktu yang dibutuhkan untuk scanning itu lebih cepat dan yang kedua slice thickness yang didapat itu lebih tipis bahkan dalam beberapa kasus itu bisa di bawah satu mili tentu ini secara kualitas citra akan sangat bagus karena resolusinya akan meningkat ya sekarang kita udah melihat salah satu citra yang terbuka ini cepat kita lihat ya ini awalnya dari abdomen bagian atas kita lihat ya oke udah setelah itu dia turun ini masuk ke abdomen ya kita lihat ini turun ya ini total ada tadi 946 citra ini abdomen masuk ke pelvis ini di bagian pelvis ini masuk ke ini masih di pelvis pelvis bagian bawah nah ini udah masuk ke bagian kaki ya oh ini ternyata sampai kaki bagian bawah ini ya ya sampai kaki bagian bawah ini oke ini slice yang ke 650 oh sampai bawah sekali ya ini berarti sampai oke sampai kaki bagian bawah ya yang kaki yang satu udah gak kelihatan ya oke ini udah gak kelihatan oke ini coba kita lihat ini slice yang awal-awal ya ini slice ke 9 misalnya ya nah kita akan coba menghitung water equivalent diameter kalau kita ingin menghitung itu maka kita pilih ini ya diameter kemudian setelah itu kita pilih DW disini ya water equivalent diameter dan disini ada dua pilihan ada DF ada DW nah kita pilih yang DW water equivalent diameter nah kalau untuk metode yang seterhana yang paling yang paling untuk fitting ke pasien ini ya ini kita gak usah pilih ya ada truncated image yang kemudian udah saya jelaskan ada largest object only ini gak usah dipilih without ROI ini gak usah kita pilih ini langsung kita disini kita pilih auto terus disini langsung kita hitung calculate ya kita klik disini ya ini yang sebelumnya sudah saya jelaskan nilainya adalah 25,91 cm ini adalah nilai DW yang dihitung menggunakan ROI yang fit kepada batas pasien nah kemudian seandainya dalam kasus tertentu apa namanya ROI seperti ini tidak bisa kita lakukan maka kita bisa menggunakan pilihan yang lain yaitu tanpa ROI without ROI jadi ketika mengukur water equivalent diameter itu gak perlu lagi ada ROI jadi seluruh bagian pasien itu nanti dihitung nilai-dilainya nanti akan saya jelaskan mengapa itu bisa dilakukan tentu nilainya akan sedikit naik ya oke kita coba lihat bersama-sama disini yang awalnya nilainya adalah 25,91 nanti kalau seharinya kita gak pakai ROI kita akan juga mendengarkan nilai DW tapi nilainya tentu sedikit lebih tinggi coba kita lihat sama-sama ya untuk mengerjakan tanpa ROI maka kita klik disini method ROI kita klik nah sekarang kita akan calculate disini ingat sebelumnya adalah 25,91 coba kita lihat sekarang jadi berapa ya sekarang menjadi 27,49 jadi kira-kira naik sekitar 2 cm ya nah kalau jadi ini ini bisa kita hitung tanpa pakai ROI ya jadi nilai DW semuanya dihitung semuanya gitu nah kalau kita ingin meningkatkan akurasi nah sebetulnya nanti akan saya jelaskan sebetulnya ini dihitung juga ini udara cuma udara itu nilai HU nya adalah minus 1000 nah karena udara ini meskipun meskipun sebetulnya dia luas ini kalau kita hitung dia luas cuma udara itu nilai HU nya minus 1000 sehingga dia tidak berkontribusi pada nilai DW disini justru yang nanti akan lumayan kontribusi itu adalah meja pasien dia ini lumayan kontribusi nah kalau kita ingin meningkatkan akurasi perhitungan DW yang tanpa menggunakan ROI artinya pada seluruh citra maka nanti akurasinya bisa kita tingkatkan dengan cara membuang meja pasien ini nah kebetulan di Indocity ini juga sudah dilengkapi satu algoritma untuk menghilangkan meja pasien nanti kalau kita ingin menghitung DW tanpa ROI dan akurasinya lebih tinggi maka meja pasien bisa kita buang dengan cara ini ya remove table ini ketika kita klik remove table disini maka nanti meja pasien akan dihilangkan maka otomatis nanti nilai DW ini juga akan turun sedikit turun sekarang kita dapatkan 27,49 yang tadi itu 25, sekian coba sekarang kita lihat lagi kita tanpa ROI dan nilai table ini kita buang jadinya seperti apa ya nilainya 26,79 lebih mendekati pada nilai DW yang menggunakan ROI yang fitted pada pasien nah disini bisa kita lihat bersama-sama jadi meja pasien disini dihilangkan oke sekarang kita akan coba citra yang lain sekarang kita coba citra yang citra phantom dulu yang sering kita gunakan kita coba lihat kalau di phantom itu kira-kira seperti apa ini mesanya ini kepala dengan kepala coba kita hitung ini kalau kita menggunakan ROI yang fitted kepada batas phantom berapa nilainya klik nilainya 18,55 nah kalau kita tanpa ROI berapa nilainya kita try pasti naik nilainya ya ya dapatnya 19,71 nah kalau meja itu kita buang kita remove mejanya ya maka dapatnya 18,80 ya jadi industri juga sangat cepat di dalam mendeteksi meja pasien yang meja ini bisa kita buang nanti saya akan jelaskan bagaimana algoritmanya ya sehingga kita bisa mengaplikasikan pada kasus-kasus yang lain nah kita akan coba coba pada bagian phantom yang lain ya nah kita coba sekarang lihat di bagian thorax tapi ini phantom ya ini kalau nilai kita hitung nilai DW nya dengan menggunakan ROI yang fitted kepada phantom nah kita mendapatkan nilai 22,67 ya nah kalau kita tanpa ROI ya berapa yang kita dapat 22,67 ya kita dapat 23,66 nah kalau mejanya kita buang ya dapatnya 22,95 hampir sama dengan yang pertama tadi kita sekarang coba pada citra yang lain ya pada citra yang lain nah kita coba pada pesawat yang lain juga apakah Indus City ini mampu membuang meja dengan cukup baik ya kita coba pada citra dari rumah sakit yang lain ya bentar ya kita lihat coba yang ini ya kita lihat bagian thorax ya coba ya nah coba ini kita buka oh ini karena ini kita pakai file jadi ini harus dikilih dulu all file nah saya pengen buka yang citra aksial saja ya yang citra aksial saja yang tidak aksial tidak usah saya buka oke terus yang bawah juga sama yang tidak aksial ini saya buang file dir ini kita buang dulu oke kita buka ini kita coba pada citra yang lain oke seperti ini ya nah ini coba kita hitung dan apakah apa namanya Indus City ini nanti mampu menghilangkan meja kita lihat sama-sama ya ini kita coba nilai DW yang fitted pada batas pasien ya nah ini nilainya 17,67 cm ya jadi 17,67 cm nah kalau seandainya disini kita tanpa menggunakan ROI jadi kita klik kita try berapa nilainya ya ketemunya 18,55 jadi naik 1 cm ya nah kalau mejanya kita buang berapa nilainya dia akan turun lagi nanti ya ya ketemunya 18,00 nah disini Indus City juga mampu membuang apa namanya bagian meja dengan sangat akurat dan sangat cepat disini ya nah nanti pada yang lain coba kita coba yang bagian kepala sekarang ya kita coba lihat yang bagian kepala dari citra dari rumah sakit yang sama ya ini saya coba buka oke seperti ini seperti tadi yang bagian apa yang bukan aksial saya buang saya buang yang bawah juga sama ini oke sudah sekarang kita buka ini kepala nah ini mejanya sedikit ini cuma kelihatan sedikit di bagian sini bawah kiri sama bawah kanan ini oke ini kita lihat sekarang ya kita hitung nilai dilinya secara konturnya fit kepada pasien ya disini nilainya 19,39 ini bantalan pasien sebelah kiri ini sedikit ikut ya karena dia nempel di apa namanya di telinga itu ya oke sekarang kalau kita dapatkan 19,39 ini kalau tanpa ROI gimana ini coba kita lihat ya tanpa ROI nilainya ini 13,39 kalau tanpa ROI dapatnya 19,84 jadi sangat dekat nilainya ini kalau mejanya kita buang sandaran kepala itu kita buang kita remove tablenya ya nilainya jadi 19,72 dan ini pun juga hilang ya meja pasien jadi ini sangat akurat dalam menghilangkan meja pasien jadi nilai DW yang paling akurat bisa dihitung menggunakan ROI yang fit pada pasien atau bahkan bisa kita menggunakan seluruh citra tanpa menggunakan ROI nah kalau kita menggunakan seluruh citra tanpa ROI bisa kita tingkatkan akurasinya dengan membuang table nah kita sekarang akan melihat bagaimana perhitungan DW tanpa ROI ini dilakukan logikanya bagaimana kok bisa tanpa menggunakan ROI kok bisa menghitung DW terus bagaimana juga algoritma yang dipakai untuk membuang meja pasien sehingga kalau kita tahu algoritmanya nanti ini bisa kita aplikasikan untuk keperluan-keperluan yang lain misalnya kalau kita ingin mensimulasikan dosis pada pasien dengan simulasi Mube Carlo sebagaimana dalam radioterapi itu kadang-kadang meja itu perlu kita buang nanti kita akan lihat bagaimana algoritma untuk membuang meja pasien itu nah kami sebetulnya pernah membuat paper tentang hal ini dan pernah kami publikasi di suatu jurnal namanya adalah jurnal Radiation Protection Dosimetry nanti rekan-rekan bisa mendownload paper tersebut dari jurnal tersebut kita akan coba lihat nanti kita bisa mencari jurnal tersebut dari Radiation Radiation Protection Dosimetry disini bukanya lama nah ini sudah terbuka website-nya Radiation Protection Dosimetry disini seperti biasa kita ketikkan anam nanti beberapa paper yang pernah kami terbitkan disini akan ditampilkan semuanya nah nah ini dia tampil yang pertama ini ini ada beberapa paper dia tampil yang pertama disini yang judulnya adalah Simplified Method for the Water Equivalent Diameter Calculation to Estimate Patient Dos Insity Examination ini bisa kita kalau kita mau masuk ke dalam kita klik dua kali nah cuma memang sayangnya paper ini tidak open access jadi gak bisa kita download kecuali kita harus membeli atau kita memiliki kita menggunakan jaringan institusi kita yang langganan ke Oxford apa namanya University ini ini gak bisa kita download karena apa namanya ini tidak open access jadi judulnya ini nanti bisa kita baca nah kebetulan saya sudah mendownload sebelumnya kita akan coba lihat bersama-sama paper tersebut kalau sudah di download kalau sudah di download nah papernya seperti ini judulnya adalah Simplified Method tadi yang sudah kita bahas disini memang saya katakan Simplified Method jadi metode yang disederhanakan karena kita menghitung DW itu tanpa menggunakan ROI jadi seluruh pasien itu kita hitung semua dan itu menjadi sangat mudah caranya menghitung kita coba lihat persamaan yang dipakai rumus DW seperti rumus-rumus sebelumnya DW sama dengan 2 akar dalam kurong HU rata-rata dibagi dengan 1000 ditambah 1 dan dikalikan dengan AC dibagi dengan P kemudian HU rata-rata ini adalah nilai HU di dalam pasien di dalam hasil segmentasi kita nah kalau AA disini ini adalah luas luas di dalam ROI kita nah kalau kita tidak menggunakan ROI berarti luasnya luas apa ya berarti luasnya luas pasien bukan luas pasien luas citra semuanya ya berarti kalau kita mau menghitung luasnya citra sederhana sekali tinggal feel of you dikwadratkan karena feel of you itu kan apa namanya panjang salah satu sisi dari citra itu feel of you nah kalau kita kwadratkan berarti kan panjang kali lebar jadi semuanya kita hitung luasnya kalau begitu nanti terlalu tinggi dong karena A nya terlalu besar iya memang ketika kita tidak menggunakan ROI maka A nya memang sangat besar sangat besar bisa jadi bisa dua kali lipat atau bahkan mungkin bisa jadi tiga kali lipat dibanding keukuran pasien cuma yang menarik adalah disini ada HU rata-rata jadi kalau kita menggunakan luas apa namanya pasien luas citra tanpa ROI memang luasnya menjadi sangat besar cuma nilai HU nya karena disini ini udara karena dia itu isinya udara maka nilai HU nya itu minus seribu karena nilai HU nya itu minus seribu maka dia tidak kontribusi sehingga nilai A nya itu seakan-akan tidak berkontribusi dalam perhitungan tadi kita bisa lihat disini ini misalnya ini misalnya betul-betul disitu udaranya semua misalnya katakan aja ini kita berasumsi ini misalnya tidak ada citranya isinya itu hitam semuanya hitam semuanya udara semua kemudian kita hitung berapa nilai dirinya dan kita gak usah pakai ROI semua itu kita pakai berapa nilainya kalau seandainya ini hitam semuanya kalau seandainya dia itu hitam semua atau dengan kata lain isinya semuanya itu adalah udara maka nanti disini HU rata-ratanya kan minus seribu nah minus seribu dibagi seribu jadi satu minus satu minus seribu dibagi seribu adalah minus satu minus satu ditambah satu adalah nol nol dikali berapa pun tetap aja nol sehingga seandainya disini ini hitam semuanya berarti gak ada objeknya berarti kita kan tahu berarti diameternya kan nol dan rumus tadi bisa menghasilkan nilainya adalah nol itulah mengapa kita tidak menggunakan ROI pun cukup akurat tapi akan lebih akurat kalau kita menggunakan ROI yang fitted kepada pasien jika kalau kita menggunakan ini memang perhitungannya sangat mudah karena nilai rata luasnya cukup field of view dikwadratkan HU rata-ratanya tinggal dihitung semua nilai pikselnya dibagi dengan jumlah piksel sudah selesai sangat sederhana cuman akurasinya sedikit berkurang kalau kita ingin meningkatkan akurasi maka mejanya ini bisa dibuat gimana caranya membuang meja ini yang agak sedikit ribet algoritma untuk membuang meja ini dijelaskan di dalam paper ini tapi prinsipnya juga sederhana membuang meja jadi tidak serumit yang dibayangkan nah ini ini adalah algoritma untuk membuang meja ini sederhana sebetulnya jadi langkah pertama dilakukan thresholding di threshold dengan nilai tertentu sehingga nanti yang di atas threshold nilainya satu warnanya putih kemudian di bawah threshold itu warnanya hitam atau jadi nilainya nol ini citra B ini adalah threshold dari citra yang pertama yang A tadi nah kemudian setelah kita mendapatkan nilai threshold kemudian dilakukan proses labeling kasih label ini objek yang pertama objek yang kedua yang ketiga memang disini kelihatan cukup banyak objek disini itu dihitung luasnya satu persatu dan ditentukan posisi tengah-tengahnya misalnya objek ini ini tengah-tengahnya nilainya berapa ini tengah-tengahnya berapa ini tengahnya-tengahnya berapa ini dihitung semuanya tapi yang menghitung software ya bukan kita ya kita pakai rungkus centroid disitu nah setelah kita tahu nilai tengah dari masing-masing objek ini nah kemudian ini kita tampilkan ini kita tampilkan nilai tengah masing-masing objek disini nah dari citra ini kelihatan di dalam grafik disini disini saya perbesar ya biar menjadi lebih jelas jadi 200 oke yang ini grafiknya nah ini jadi ini objeknya dari objek satu ini objek dua sampai di dalam citra tadi itu ternyata hampir ada 50 objek dan ini adalah nilai tengah untuk sumbu Y-nya average position-nya nilai tengah dari objek tadi itu jadi misalnya posisi tengah pada objek ini itu berapa posisi tengah pada objek ini berapa posisi tengah pada objek ini berapa kita hitung semuanya termasuk posisi tengah dari meja ini ini berapa kita hitung semuanya ini kita tampilkan ini ini posisi tengahnya ada yang nilainya sekitar 270 ada yang nilai tengahnya sekitar ini 470 mungkin ya ini hampir 500 terus disini ini nilainya hampir 260 terus ini ada yang nilainya hampir 320 ini nilai tengahnya kita deteksi semuanya kemudian setelah itu apa itu meja meja itu gampang didefinisikan meja itu adalah objek yang posisi tengahnya itu di bawah kalau di dalam bahasa komputasi citra di bawah itu berarti nilainya tinggi karena sumbu ek itu horizontal sumbu y-nya itu vertikal tapi arahnya ke bawah ini gak seperti matematika pada umumnya kalau matematika pada umumnya sumbu y-nya kan ke atas kalau ini sumbunya ke bawah berarti meja pasien itu adalah objek yang posisinya nilai y-nya itu tinggi dalam hal ini ada dua meja ini ini meja yang bagian atas ini yang bagian bawah yang ini itu nilainya yang sekitar ini 450-an yang bawah ini yang nilainya hampir mendekati 500 ini berarti gampang berarti meja itu adalah objek yang y-position-nya itu berada di atas 400 kalau kita sudah tahu itu tinggal kita definisikan berarti objek yang nilainya di atas 400 piksel itu berarti dia adalah meja saya buang ini contohnya saya buang seluruh objek yang nilainya di bawah 400 hilang semuanya maka yang tersisa tinggal meja ini itu teknik sederhana untuk membuang meja dan ini sangat cepat bisa dikerjakan kalau kita sudah tahu maka kita bisa otak-atak nanti ini kita hanya tampilkan mejanya kalau yang sebelah kanan ini sebaliknya kita tampilkan citranya tapi mejanya yang kita buang jadi bisa seperti itu ini yang sering dinamakan dengan nama image processing itu seperti itu maka dengan teknik ini maka meja itu berhasil kita buang dari citra kita akan coba lihat apakah algoritma ini bisa berjalan dengan cukup baik ini kita akan coba dalam beberapa case dalam beberapa kasus ini kita coba lihat ini ada 4 citra yang kita jadikan kasus untuk melihat kinerja dari algoritma yang kita usulkan untuk menghilangkan meja pasien yang ini ada citra dengan 2 meja dan setelah kita buang dia berhasil dibuang dengan cukup baik terus yang ini ini ada 2 meja cuma yang bawah ini cuma kelihatan sedikit ini kalau kita buang juga hilang dengan semuanya dengan cukup baik disini ada cuma 1 meja ini pun dekat juga hilang dengan cukup baik disini ada sedikit meja ini di ujung kiri sama di ujung kanan dengan algoritma ini juga cukup baik dia hilang semuanya jadi intinya algoritma yang kita usulkan ini mampu menghilangkan meja dengan cukup akurat gitu ya dan cukup sederhana dan sangat cepat dalam perhitungannya ini pada kasus citra thorax dan kita coba juga untuk dalam kasus citra kepala ini kepala pasien ini sandaran meja ini sandaran meja cuma ada sedikit setelah kita buang ya hilang ini contoh kepala pasien yang mejanya tidak kelihatan kalau mejanya tidak kelihatan dibuang tetap saja tidak ada bedanya di antara yang atas sama yang bawah ya sama saja karena meja itu tidak terdeteksi dengan baik cukup baik sekarang kita akan coba berapa nilai DW antara yang menggunakan ROI yang fitted pada border pasien sama yang menggunakan ROI tanpa ROI dan tanpa ROI dan mejanya dibuang nah kira-kira seperti apa dan kita juga akan bandingkan bagaimana kalau kita menggunakan ROI yang bentuknya lingkaran sebagaimana dalam APM nah ini kita akan coba 4 metode perhitungan DW yang standar yang gold standard kita pakai yang B yang ini adalah yang metodenya APM yang ini adalah yang tanpa ROI dan yang D ini adalah yang tanpa ROI dan mejanya dibuang nah kira-kira hasilnya seperti apa kita akan coba lihat hasilnya di dalam paper ini nah ini hasilnya dan disini langsung saya tampilkan dalam bentuk percent different apa namanya perbedaan dalam percent dan acuannya adalah untuk yang tadi yang ROI fit kepada pasien yang A ini adalah untuk yang apa namanya yang ROI nya itu lingkaran kemudian yang B ini adalah yang tanpa ROI kemudian yang C ini adalah yang tanpa ROI dan tanpa meja atau mejanya dibuang nah yang A ini yang atas ini ini untuk citra thorax yang tadi sudah kita tunjukkan yang B ini adalah untuk kepala sekarang kita coba lihat hasilnya berapa selisihnya kalau dibanding dengan nilai DW yang ROI nya itu fit kepada patas pasien nah pada thorax jadi kalau kita menggunakan ROI yang bentuknya lingkaran nah selisihnya maksimal itu cuma sekitar 3,5% selisihnya itu di bawah 4% jadi sebetulnya menggunakan ROI bentuk lingkaran itu cukup akurat juga selisihnya dari yang fitted tadi itu cuma ini ya dan paling banyak selisihnya itu antara 1-2% nah kalau kita tidak menggunakan ROI ya selisihnya ada yang dari 1% sampai 6% jadi memang ada yang selisihnya sampai 6% jadi lebih dari 5% garis putus-putus ini adalah 5% nah kalau seandainya tanpa ROI dan mejanya kita buang maka selisihnya kurang dari 3% jadi metode ini dibanding dengan lingkaran masih lebih akurat yang ini kalau kita lihat dari hasil ini ini pada thorax kemudian kalau pada kepala kita bisa lihat jadi keempat metode entah itu yang fitted kepada citra pasien atau yang pakai ROI lingkaran atau yang tidak pakai ROI ataupun yang pakai ROI dan tidak pakai meja ya itu selisihnya semuanya di bawah 5% jadi untuk kepala mau pakai metode apapun cukup akurat cuma kalau untuk thorax memang akan lebih akurat kalau kita menggunakan tanpa ROI yang 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 meja itu kita buat itu rekan-rekan yang bisa kita jelaskan dari paper ini teman-teman yang ingin lebih detail membaca lebih teliti nanti bisa dibaca di paper tersebut jadi intinya menghitung water equivalent diameter itu ada banyak sekali cara kalau metode AAPN dia dengan ROI yang bergantung lingkaran yang kedua bisa menggunakan ROI yang fit pada batas-batas pasien yang ketiga bisa tanpa ROI yang keempat bisa dengan tanpa ROI dan meja pasien itu kita buat dan kesemuanya itu sudah ada di dalam Indocity jadi kalau seandainya kita mau menghitung DW kita bisa memilih metode mana tapi tentu metode yang paling disarankan itu adalah menggunakan yang ROI fit kepada pasien karena itu kita anggap sebagai gold standarnya ya barangkali itu yang bisa kita bahas pada video kali ini bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin memberikan saran bisa dituliskan di kolom komentar nantikan video-video selanjutnya sama kita akan ketemu di lain kesempatan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati